Penjabat Bupati Aceh Jaya Amurtala bersama Forkopimda serta masyarakat setempat menyambut api PON21 yang dibawa oleh atlet legendaris Aceh Jaya Marwan Is di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Jaya pada Selasa 27 Agustus 2024. Untuk diketahui bersama, Marwan Is adalah atlet peraih medali emas cabang olahraga tarung derajat pada pekan olahraga Aceh yang berlangsung dipidi. Pada Desember 2022 lalu, tak sendirian Marwan turut didampingi oleh Agus Sahputra, atlet Muay Thai, dan Aulia Syekila, atlet taekwondo serta diiringi oleh tim pelari kirap api PON21-2024 Aceh Sumut. Pada prosesi upacara, PJ Bupati Aceh Jaya bertindak sebagai inspektur upacara penyambutan kirap api PON21-2024 Aceh Sumut. Sementara itu, bunga rampai PON dibacakan oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Aceh Jaya, Muslim HS. Sebagai mana diketahui, pagi tadi rangkaian kirap api PON21 dimulai, memanfaatkan sumber api abadi Gunung Jaboy di Pulau Weh Sabang dan dilepas secara resmi oleh Penjabat Wali Kota Sabang, Andri Nurman, di Tugu, Sabang Merauke. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sedda Aceh Akar Arafat menjelaskan kirap api PON21 merupakan salah satu tradisi yang menjadi penanda dimulainya gelaran event empat tahunan tersebut. Karu Adpi menambahkan setelah penyambutan di Aceh Jaya, api PON akan dibawa tim kirap ke Kota Melabuh dan diinapkan di Pendopo Bupati Aceh Barat. Di Aceh Jaya, tim kirap api PON21 disambut antusias oleh masyarakat, para murid dari berbagai jenjang pendidikan, serta diiringi oleh marching band.